Hai semua ketemu lagi di channel Ike Puspita Di video kali ini aku mau bikin ide jualan es jeli kantong Kalau teman-teman penasaran gimana cara buatnya silahkan tonton videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Siapkan panci kemudian masukkan 1 bungkus nutrijel rasa cincau ini kemasan nutrijel 15 gram 7 sendok makan gula pasir Sebelum aku kasih bahan sair ini diaduk terlebih dahulu supaya bubuk nutrijel kecampur rata dengan gula pasir 700 ml air putih Sebelum dimasak ini aku aduk lagi sampai semuanya kecampur rata Dan selanjutnya ini akan aku masak menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk supaya tidak ada nutrijel yang menggumpal Setelah jelinya sudah mendidih kemudian langsung aja matikan api kompornya Aduk-aduk lagi sebentar supaya uap panasnya berkurang Kemudian tuang ke dalam wadah Setelah jeli dituang ke dalam wadah kemudian ini kita diamkan ditunggu sampai jelinya dingin Kemudian bikin jeli yang kedua masukkan 1 bungkus nutrijel rasa coklat Untuk nutrijel kemasan 20 gram 5 sendok makan gula pasir Sebelum dikasih bahan cair aduk terlebih dahulu sampai gula dengan bubuk nutrijel kecampur 500 ml air putih Aduk-aduk kembali sampai semua bahannya kecampur rata Setelah kecampur rata kemudian langsung aja ini akan aku masak Untuk cara memasaknya sama menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk-aduk supaya bubuk nutrijel tidak ada yang menggumpal Oke ini dimasak sampai jelinya mendidih Setelah jeli coklat sudah mendidih langsung aja matikan api kompornya Aduk-aduk lagi sebentar biar uap panasnya sedikit berkurang Kemudian tuang ke dalam wadah atau loyang Dan ini kita diamkan ditunggu sampai jelinya dingin Setelah beberapa menit jeli sudah didiamkan Ini untuk jeli cinconya sudah mengeras Kemudian untuk jelinya disini aku akan serut memanjang menggunakan alat seperti ini teman-teman Nah untuk jeli cinconya ini kita serut memanjang seperti ini Ini kita serut sampai setengahnya dulu biar tidak terlalu panjang Oke lakukan hal yang sama Serut semua jeli cinconya seperti ini terus sampai semuanya selesai Selesai jeli cinconya diserut kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Dan ini untuk jeli coklat juga sudah dingin Untuk jeli coklatnya ini akan aku potong bentuk kotak-kotak kecil Nah ini kita belah dulu ya Oke langsung aja kita ambil dan kita potong-potong besar kecilnya sesuai selera ya Kalau teman-teman menggunakan jeli yang warna putih bisa dikasih kopi instan ya Untuk memasaknya karena aku mau pakai jeli coklat jadi ini full rasa coklat Nah kurang lebih seperti ini untuk memotongnya besar kecilnya sesuai selera Oke lakukan hal yang sama potong jeli coklatnya seperti ini terus sampai semuanya selesai Setelah jeli coklat sudah selesai dipotong ini kita sisihkan juga Sekarang bikin bahan kuahnya masukkan 4 bungkus kopi instan Untuk kopinya bebas mau pakai merk apa saja Lalu tuang 200 pilih air panas Nah ini untuk menyeduh kopinya harus menggunakan air panas supaya kopi mudah larut Oke ini kita aduk-aduk sampai kopinya larut Nah ini udah larut Lalu tambahkan dengan 500 ml susu cair Nah ini untuk susu cairnya udah aku tambahin menggunakan kental manis putih sebanyak 3 saset ya Ini kita aduk-aduk kembali sampai kecampur rata Kemudian masukkan jeli coklat dan jeli cincaunya Oke ini langsung aja kita masukkan semua Aduk sampai kecampur ya teman-teman Jangan lupa untuk dites rasa Kalau misalnya kurang manis boleh ditambah kopi instan atau kental manis putihnya lagi ya Oke kalau dirasa udah pas Kemudian langsung aja sekarang ini akan aku kemas Untuk mengemasnya aku menggunakan plastik standing pooch Ukurannya 10 x 17 cm Nah biar lebih mudah disini aku menggunakan Kap agar-agar kecil yang aku potong bagian bawahnya Supaya lebih mudah ya Oke langsung aja ini kita masukkan esnya ke dalam plastik Kalau untuk tidak jualan teman-teman bisa jual dengan harga 5 ribu per plastiknya ini Untuk harganya bisa disesuaikan saja ya dengan daerah masing-masing Nah ini biar bagian atasnya tidak kotor Ini kita elap menggunakan tisu Nah kemudian kita rekatkan bagian atasnya Nah seperti ini ya Biar lebih bagus lebih menarik lagi disini aku tempelin sticker di tengah-tengahnya Oke seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai Nah ini dia untuk es jeli cappuccino nya sudah selesai Hasilnya seperti ini Ini langsung aku mau masukkan ke dalam kulkas Biar rasanya lebih enak lebih seger ya Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh